Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Lestari, nomor induk mahasiswa 192-20259. Saya berasal dari kelas B3 2019, program studi pendidikan bahasa Inggris. Baik, di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai etika atau kode etik seorang interpreter. Namun, sebelum saya menjelaskan mengenai kode etik seorang interpreter, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan interpreter itu sendiri dan apa yang dimaksud dengan etika. Oke, interpreter. Interpreter atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai juru bahasa, adalah seorang penerjemah yang menerjemahkan bahasa lisan dari bahasa satu ke bahasa yang lain secara langsung atau oral dan dalam waktu yang sama atau saat itu juga. Sedangkan pengertian etika adalah pengetahuan moral atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk, nilai-nilai moral, maupun prinsip-prinsip yang berlaku di individual ataupun dalam sebuah profesi. Kita tahu bahwa setiap profesi tentunya harus memiliki etika, termasuk dengan seorang interpreter. Lalu, apa yang menjadi kode etik atau etika seorang interpreter? Yang pertama, kerahasiaan. Kerahasiaan ini berarti bahwa seorang interpreter tidak boleh mengungkapkan informasi tentang individu atau situasi yang diperoleh selama menjalankan tugas, kecuali telah diberikan izin oleh orang yang terlibat atau interpreter tersebut diharuskan melakukannya oleh siapapun yang secara hukum berhak atas informasi tersebut. Yang kedua, adalah kualitas. Seorang interpreter harus selalu berusaha menghasilkan terjemahan yang terbaik. Ketiga, akurasi. Seorang interpreter atau jurubahasa harus berupaya sebaik mungkin untuk memberikan terjemahan bahasa sumber yang akan menyeluruh. Dan mereka tidak boleh menghilangkan atau menambahkan apapun dan juga menjaga semangat dan nada pesan bahasa sumber. Kemudian, ada imparsialitas. Ini berarti bahwa seorang interpreter harus melakukan tugas seprofesional mungkin sesuai dengan kemampuannya terlepas dari siapa klien dalam hal jenis kelamin, ras, status sosial, ekonomi, etnis, maupun lain-lain. Atau intinya, seorang interpreter tersebut harus bersikap objektif. Kemudian, ada konflik kepentingan. Ini menyangkut mengenai kewajiban interpreter untuk bertindak tanpa memperhatikan kepentingan yang lain, seperti keuntungan pribadi atau finansial. Baik, kita telah mengetahui bahwa seorang interpreter adalah untuk memfasilitasi komunikasi dalam kasus di mana peserta dalam wawancara mulai dari konsultasi bisnis ataupun mungkin medis. Nah, contoh yang bisa kita jumpai, yang sering kita jumpai dalam situasi medis. Seorang interpreter tentunya mengetahui rahasia atau informasi medis tentang salah satu klien atau salah satu pasien. Atau mungkin dalam wawancara polisi, seorang interpreter tentunya mengetahui rahasia untuk informasi hukum tentang salah satu klien yang akan diwawancara. Intinya, dalam semua situasi ini, informasi adalah produk sampingan dari fungsi interpreter yang profesional. Dan interpreter bukan penerima informasi tersebut yang dituju. Seorang interpreter harus menjaga kerahasian informasi yang merupakan kepemilikan sah dari klien dan merupakan kepemilikan yang tidak disengaja atau insidental dari interpreter tersebut. Baik, saya rasa cukup mengenai penjelasan kode etik seorang interpreter. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.